Intro Baik, usai musawarah di Naguri Perlanahan Kita mau ajak bincang-bincang yaitu Kabit PMN Kabupaten Semalungun Yaitu Bapak Lamhot Halo Bapak Lamhot Halo Kenapa? Sesuai dengan hasil pantauan kita tadi Musawarah tadi Bahwa ada semacam tanda tanya ya Ini perlu juga kami pertanyaan kepada Bapak Kabit Bahwa sesuai dengan hasil wancara kita tadi dengan Bapak Jana Bahwa pemberhentian gamut yang terdabunggu Yaitu hasil angkatan dari Pangulian Terlama Itu juga tidak melibatkan maujana Pemberhentian gamut yang dulu dan pengangkatan gamut yang sekarang ini yang sudah diberhentikan lagi balik lewat putusan petun Itu juga tidak melibatkan oleh maujana Artinya Artinya Pangulu berjalan sendiri memberhentikan gamut produk Pangulu yang dulu dan mengangkat gamut yang baru Yang belakangan ini kita dengar sudah diberhentikan lewat putusan petun tadi Menurut anggapan Bapak disini Apakah sudah sesuai dengan prosedur perlakuan daripada Bapak Pangulu ini Memberhentikan gamut dan mengangkat gamut yang baru Terima kasih Pak Markibong Jadi kalau kita di BINAS DBMT Kita memproses pergantian-pergantian daripada perangkat itu Sudah di komponerasikan oleh Pak Camatnya dan Pak Panglunya dan maujananya Kita akan prosesnya Pada saat yang lalu Bawasannya diberhentikan itu sudah ada ya Kita ikuti di jalan Artinya laporan prosedurnya lengkap di terima orang Bapak Berhentikan Pak kan hasil wawancara kita tadi dengan Pak Maujana Dugan kita ini Pak Dugan kita Ada semacam laporan lembaran Yang sifatnya piktif Artinya laporan itu sebenarnya Pak catat hukum Saya sudah wawancarai tadi Maujana Pemberhentian gamut yang dulu Yang melakukan bugatan ini lho Pak Ini tidak sesuai dengan prosedur Itu dilakukan oleh Panglunya sendiri Nah yang kedua Pengangkatan setelah beliau ini jadi Panglunya Pengangkatan gamutnya juga Tidak dilakukan sesuai dengan prosedur Artinya tidak melibatkan Maujana Dan itu sudah disaksikan tadi oleh Pak Maujana Cuman Panglunya yang diberhentikan sekarang ini Lewat putusan petun Dia memang dilibatkan untuk melakukan mediasi Terhadap Panglunya yang diangkat tahun 2020 Dia terdilibatkan Dan mereka Mau Udahlah kami mengundurkan diri Tapi Menandatangani berita cara tidak mau Artinya yang kami lihat disini Situasi terjadi berarti ada semacam kesalahan Situasi terhadap Panglunya dan pihak Panglunya Menurut Bapak Macam mana Pak Kabin Saya rasa Tidak ada kewenangan Saya wenang-wenang Artinya Panglunya sudah menjalankan prosedurnya Untuk melakukan proses Seperti yang Situasi terhadap Panglunya Situasi terhadap Panglunya Ini yang kita duga Yang kita duga Tidak sesuai dengan prosedur Tetapi laporan itu memang Dilihat Bapak lengkap Ditandangani Tandangani Pak Pak Maudana Pak Penghulu Dan Rekomendasi dari Pak Caman Mungkin itu maksud Bapak yang lengkap Tetapi perlakuan di bawah sebenarnya Ada pengaburan Mekanisme Penjaringan Maupun Pemberhentian Perangkat Nagori Jadi itu tadi Pak Sebelum kita Cara mulai Saya Sudah bincang dengan Pak Malu Dari segi prosedural Yang lakukan Sudah memiliki Ketanyaan saya Kepada Kalau Keluarkan dulu Berkas-berkas Bapak Itu pengajuan yang dulu Makanya Dua Dua Pak Tadi Saya cari Itu tadi Jawabkan Biar Jangan Menduga-duga Jadi Pak Artinya Dari Dinas Kabit Juga Segala Sesuatu Berkas itu Memang sudah Melalui Posedur Berkasnya Di Kabupaten Tapi Kita Belum Tau Seperti Bilang Pengemar Kibung Jadi Menduga-duga Jadi Kita Kasih Kesempatan Pangulung Berkasnya Yang kedua Yang kedua Kalau saya Menyikapin Putusan PTWN ini Dikuatkan oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung Tidak mengeluarkan putusan Yang mengeluarkan putusan Adalah PTWN Dan pihak Pangulung Menggugat kembali Gugatannya Ditolak oleh Mahkamah Agung Artinya Putusan Mahkamah Agung Menguatkan putusan PTWN Ada banyak hal Yang kita lihat Di Medsos Soal kebijakan Pemangku jabatan Memberhentikan Bawahannya Yang mengalami Gugatan dari Bawahannya Kalau dia Gugatannya dari Petun ini Ada yang dilaksanakan Ada tidak Artinya ini tergantung Kepada Pimpinan Pimpinan yang punya Jabatan Seperti itu Cuman Pak Pangulung Lebih intens Dia mengambil Keputusan itu Berdasarkan PTWN tadi Setahu saya Keputusan PTWN ini Bisa dieksekusi Bila mana Tidak melanggar Permen Atau undang-undang Yang berlaku Kira-kira seperti itu Apa tanggapan Tanggapan kita Disini Kepala desa Ataupun Pangulung Disini dia Bagaimana Dengan tidak Melawan hukum Tidak melawan hukum Artinya setelah Putus dia Daripada Mahkamah Mahkamah Pusat Pemuatan Daripada Keputusan Dia Langsung Mengsekusi Nah Dia Dasarnya itu adalah Hanya patut Kepada Keputusan Artinya Pak Pengambilan Keputusan Yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa Dia Artinya Taat kepada hukum Tetapi jangan salah Pak Ketika kita juga Taat kepada hukum Kita juga Tidak boleh Melanggar Peraturan Dan perundang-undangan Yang tercantum Di dalam Permendagri yang 67 Tahun 2017 Kan kira-kira Seperti itu Pak Nah tanggapan Bagaimana Di satu sisi Dia patut hukum Tapi di sisi lain Sepertinya ada Pelanggaran Administrasi Atau Perundang Atau Permendagri Tidak ada Dibilang Permendagri Di Permendagri Itu kan jelas Pak Ada jelas Pak Disitu diatur Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat desa Itu diatur disana Ada tiga hal Pokok yang perlu Dipahami disana Yaitu Untuk Memberhentikan Perangkat Nagori Salah satunya Meninggal dunia Terkait Undang-undang KUHP Atau Yang ketiga Diberhentikan Karena tidak bisa Bekerja Dan yang lain-lain Butir-butirnya Akhir-kirak Seperti itu Yang mana ini sebenarnya Sebulannya Pak Pengerti Bahwasannya Sebenarnya Keluarga negara itu Seperti Pak Panglul Itu Itulah Rasa Takutnya Kepada Hukum Memberlaku Keputusan 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 Sesuai dengan Pemuatan yang dilakukan Di Petun Laksanakan Jadi kalau kami Dari pihak Keputusan Dari PNP Sangat mendukung Yang dilaksanakan Oleh si Pak Lulunya Karena Akhirnya Kita tidak Terlepas Dari Regulasi Jadi Yang ketiga Pak Kira-kira Apalah Nanti Yang dilakukan Oleh pihak Dari Pak Lulunya Nanti Pak Lulunya Nanti Berkoordinasi Dengan pihak Kabupaten Ketika Yang enam Orang ini Yang diberhentikan Yang diberhentikan Ini Tanpa Mempunyai Kesalahan Apa Apa nanti Yang dilakukan Oleh pihak Pihak Pemerintah Desa Ketika Yang enam Orang Gamot Yang enam Orang Melakukan Jangankanlah Dulu Melakukan Perlawanan Artinya Melakukan Pertanyaan Terhadap DPRD Katakanlah Sebagai Pengaduannya DPRD Nanti Komisi Satu Bagaimana Nanti Kira Habit Nanti Menanggap Ini Pak Pastinya Kita tidak Dilihat Salah Atau Tidak Saya tahu Pak Rudy Bagus Kerennya Sama Yang lain Saya tahu Pinerjanya Saya juga Sudah Tanya-tanya Berapa Masyarakat Sang Bagus Pinerjanya Tapi Ini Demi Hukum Kan Gitu Artinya Apalah Tindakan Dari DPRD Kedepan Ini Dengan Menurut Pak Tari Ketanya Kita Lihatlah Perkembangan Perkembangannya Kalaupun Memang Suatu Saat Contohnya Pihak Daripada Rudy CS Melakukan Upaya Hukum Sah 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 Iya Iya Baik Kalau Pak Ruli CS Melakukan Juga Tersebut Yang dilakukan Oleh Si Yang pertama Yang pertama Dulu Ini Hukum Berarti Pak Kalau bisa Kita Simpulkan Bahwa Keputusan Yang diambil Panggulung Adalah Hal yang Benar Sekalipun Beliau Menyampingkan Daripada Isi Permendang Nomor 67 Tahun 2017 Kan kira-kira Gitu Pak ya Bukan Bukan Sampingkan Ya Justru Itu Pak Soalnya Sampingkan Cuma Kita Butuh Pada Saat Lalu Maunya Masih Dia Tepi Bang Dahan Pak Saya Kasih Waktu Mencarinya Biar Jangan Seperti Bang Marki Wong Duga Menduga Kata-katanya Iya Biar Clear Oke Pak Baik Sampai disini Bincang-bincang kami Dengan Pak Kabit Yaitu Pak Lamhot Halo Sebagai Kabit PNN Di Kabupaten Semalungun Ikuti Langkah Saya Terus Marki Bong Marki Bong Sampai